Intro Selanjutnya, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 membidangi pembangunan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Perubahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kunjungan ini dalam rangka menggali program-program dalam menangani kawasan kumuh Belum lama tadi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 membidangi pembangunan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kunjungan dalam rangka mengetahui program kerja yang dilaksanakan Dinas PUPSDM Daerah Istimewa Yogyakarta ini dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Sahrujani Dalam kesempatan itu Sahrujani menyatakan sangat kagum atas penanganan daerah kumuh yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah sukses mengubah daerah dari awalnya kumuh menjadi tertata rapi dan dijadikan destinasi wisata warga lokal maupun wisatawan dari luar daerah hal ini yang nantinya akan ditiru dan diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan ke lapangan melihat bahwa tentunya patut merasa berbangga ini hasil yang didapatkan di lokasi yang dicepu ya di Codi tadi kita melihat nah terus sekarang ke Gajah Wong yang telah dikelola ini akhirnya kita melihat sirkulasi air dengan berisi ikan dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang saat ini mengelola ini menjadikan dari penataan ruangan apa lingkungan yang tadinya kumuh sekarang udah bersih dan udah anak dipandang dan menjadikan destinasi wisata yang tentunya akan mendatangkan perekonomian pendapatan masyarakat nah pada hari ini kita kumpul nih semua sama tokoh masyarakatnya ada Pak Ketua Rukun Kampung, Ketua Rukun Warga dan lain sebagainya sementara itu Balai Permukiman Prasarana Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ferry menjelaskan penanganan kawasan ini dilakukan dari tahun 2016 melalui anggaran dari APBN maupun APBD dan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun melalui APBN maupun APBD jadi APBN ini dengan kotaku skala kawasan di tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 dan juga dengan kotaku skala lingkungan jadi ada kotaku skala kawasan, skala lingkungan dan ada juga kolaborasi dengan pemerintah kota Yogyakarta sudah terbangun di utara itu ada dermaga cinta kemudian disini ada RTH yang dulunya disini ini tempat pembuangan akhir jadi banyak limbah disini limbah sampah rumah tangga semua dibuang disini sekarang selama kurang lebih 4 tahun ini sudah kita sulap menjadi destinasi wisata baru yang semoga cukup menarik lah untuk masyarakat Muhail Bancar TV